Perjuangannya berapa bulan ya? Tiga bulan. Tiga bulan itu singkat banget, aku dua tahun lho. Saya tiga bulan karena saya mikir pasrah sih awalnya. Saya dengar, saya nyari-nyari itu saking takutnya, tanda-tanda kemajuan di Google itu ada di saya semua. Intinya kita harus positif thinking, yakin, pasti sembuh ya. Ada nggak tanda-tanda kalau udah mau sembuh gitu? Kita makin tenang aja sih, jarang kumat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adepa dan Bunda. Jadi di video kali ini aku bakal mewawancara teman aku yang sudah sembuh juga dari asam lambung, gut anxiety atau panic attack ya. Kalian penasaran? Jadi banyak banget sensasi yang dirasakan oleh teman aku. Namun saat ini dia sudah melewati semuanya dan sudah sembuh total, bahkan sudah bisa makan pedas, sudah bisa makan apa aja. Di itu pernah pendarahan lambung, ada luka lambung, sampai BAB atau fesisnya itu hitam. Kalau yang penasaran, kita langsung saja yuk dengan teman aku namanya Fajar. Seperti ini aku sudah ada dengan Mas Fajar. Halo, apa kabar? Sebelumnya pernah menderita penyakit asam lambung, gut, dan anxiety ya. Di sini saya bisa tahu pengalamannya awal mulanya seperti apa, kemudian apa saja yang dilakukan, solusinya bagaimana. Boleh share ya, karena teman-teman yang lain itu banyak banget yang ngalamin hal ini. Boleh, awalnya itu karena stres berlebih sih. Stres berlebih, jarang makan, telat makan sih, bukan jarang makan, telat makan karena telat makan. Terus kayak saya juga merokok, itu asam lambung itu makin parahnya tinggi. Terus sampai akhirnya kena penyakit panik atik, itu gila luar biasa banget. Tiga bulan, selama tiga bulan itu hampir gak berani keluar ke rumah paling. Itu pun dipaksa waktu. Kalau gue luar rumah karena terpaksa. Iya, kan ada penyakit kan? Itu berapa lama? Itu sekitar tiga bulan, mbak. Itu tahun berapa ya? Itu sebelum COVID tahun 2019. 2019? Iya, COVID kan 2020-an ya? Iya, benar. Itu hampir tiga bulan gak berani keluar. Saya pikirnya mati, 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 mati. Takut mati ya? Pasti takut mati. Terus upaya apa yang dilakukan? Upaya sih pasti herbal, obat-obatan. Saya sakit dan belum pernah nampaknya ke rumah sakit karena penyakit gerd itu langsung ke rumah sakit. Dan ternyata di diagnosis gerd asam lambungnya parah. Terus sama herbal. Sempat endoskopi atau USG gak? Enggak, enggak sampai. Sempat ke psikiater enggak? Kalau ke psikiater sih enggak. Cuman karena udah sempat dapat pengilaman sendiri lah. Asik. Jadi bisa ya di atasnya sendiri ya? Bisa di inilangkan sendiri. Cuman yang penting jangan pernah nyari tahu apapun di Google. Karena yang di Google itu malah bikin parno. Jadi saran buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk melawan panik etek ya. Insight tiger dan juga samb lambung. Jangan telat makan. Terus pikiran pun jangan terlalu dibawa stress. Santai aja. Terus banyakin yang menurut lo bisa bikin relax, bikin tenang. Bikin happy ya, bahagia ya. Waktu itu kamu ngerasainnya apa aja sih? Selain ketakutan itu, apakah pernah demam atau apa gitu? Demam, sering hampir tiap hari demam. Karena panik etek itu panas dunin. Napas udah sesak parah. Udah kayak tinggal dicabut dikit aja itu tuh. Udah selesai. Serem ya, aku juga pernah ngalamin. Terus sampai keringat dingin. Oh, udah tanda-tanda mati di Google tuh. Sampai baca ada di saya semua. Ya Allah, serem ya. Parah. Terus sampai, maaf nih, grupnya hitam. Saya sampai, karena lambung saya udah terbores. Oh, ada luka ya? Ada luka. Itu langsung ke dokter. Terus kata dokter, ini karena ada... Pendarahan di lambung? Ya, pendarahan. Ada luka di lambung. Ayahnya harus banyakin obat, minum obat. Saya minum obat, itu dikasih dokter Propepsa. Propepsa? Ya, setiap-setiap mau kumat atau lagi muang. Untuk pukulnya lagi pandai ketek, saya minum langsung Propepsa. Itu rutin gak diminumnya berapa kali sehari atau? Awalnya rutin. Itu selama berapa hal? Selama sebulan. Rutin ya, Propepsa? Propepsa. Cuman itu harus ngikutin seorang dokter. Iya. Boleh juga. Terus kalau misalnya udah lebih dari sepulang, bisa atas lagi kamu aja, baru minum. Jadi jangan ketergantungan juga ya. Jangan ketergantungan obat. Yang penting sih pikiran, santaiin aja. Bisa tidur gak, Mas, pada saat itu? Enggak. Tidur, pasti abis ubu. Baru bisa tidur. Iya. Tapi memang kita nyari yang ini aja yang bikin kita tenang. Kalau saya dengerin Rukia, itu baru bisa tidur. Malamnya jaga lilin, denger Rukia ya, itu ya intinya. Iya, Rukia atau misalnya kalian suka, menurut kalian suka lagu klasik atau apa, bisa bikin tenang, dengerin gitu. Biar bisa bikin relax, jangan terlalu stress. Terus pola makannya gimana kemarin? Kalau pola makan, otomatis pasti dijaga untuk awal. Karena kan masih ada kelecet di lambung, itu berkat di lambung, pasti harus dijaga banget makan ya. Banyakin ngemil. Ngemil ya. Cemilan apa aja, Mas, yang kemarin? Kalau saya sebiskuit sih. Biskuitnya biskuit, ada gak biskuit-biskuit tertentu gitu? Enggak, saya biskuit apa aja. Yang penting, yang penting munyah, yang penting masuk. Yang penting ada yang masuk. Padahal lambungnya udah ada pendarahan ya, ada luka ya. Intinya kita harus positif thinking. Positif thinking. Yakin, pasti sembuh ya. Kemudian, ini berapa lama? Selama 3 bulan. Sembuhnya itu ada gak tanda-tanda kalau udah mau sembuh gitu? Kita makin tenang aja sih, jarang kumat lagi. Cuek aja ya. Intinya kalau habis makan, jangan langsung tiduran. Itu parah banget langsung naik asam lambung. Bantalnya pernah gak harus berapa biji bantal gitu berapa? Yang penting kita dalam keadaan tidur, ya beginilah tidur. Jangan rata banget ya. Pernah gak begadang gitu? Misalnya, ada gak saran dari dokter gak boleh begadang ya? Ada. Ada saran dokter gak boleh begadang, itu pasti begadang. Jauh hipat banget. Kopi, ngerokok, kurangin. Kalau misalnya kalian perokok, pasti susah buat berhenti, kurangin aja. Yang penting sih kopi. Kopi yang lebih parah banget. Sambal? Sambal yang pandes-pandes, yang asam. Jangan, jangan terlalu takut banget sama namanya begadang, itu kita bisa kok. Pernah ngerasain gak sih kesemutan gitu kebas? Aduh, hampir tiap hari. Tapi yang dilakukan apa pada saat itu? Karena banyak banget atau yang lainnya ini? Iya, karena banyak banget. Dari sesak nafas langsung juga, panas dingin, itu semua langsung. Jadi, apa yang dilakuin, saya cuma bisa. Pasrah. Pasrah, ihtiar ya intinya ya. Pasrah, ngapain lagi. Sekarang, mau mati pun, kita dimanapun pasti mati. Gak usah takut, bebasin aja. Kalian mau kayak gimana pun, emang udah waktunya, pasti udah waktunya. Kalau misalnya kalian sehat, pasti sehat. Jangan pernah terlalu banyak pikiran, pola hidupnya harus sehat. Jangan begadang juga. Jangan begadang, pastinya. Obatnya itu dari dokter hanya Propepsa itu ya? Ada sih Propepsa, cuman lupa sih. Cuman lebih sering karena saya hampir sebulan itu belinya Propepsanya aja sih. Beli sendiri ya, gak pake BBJS? Enggak, gak pake BBJS. Itu harganya sekitar berapa, Mas? Kalau Propepsa itu sekitar Rp75.000. Kalau di saat lagi kumat, saya minumin dulu anjuran dokter dua sendok sekali minum. Pernah gak sih, Mas, konsumsi kayak herbal madu-madu gitu? Iya, saya herbal awalnya seminggu pertama yang ciga amat. Itu bagus buat asam lambung. Cuman karena harganya juga gak bagus. Lumayan ya, mengurus kantong ya. Mengurus kantong, jadi akhirnya ke dokter sama herbal jamu-jamuan sih kunyit. Kunyit ya, tapi untuk saat ini udah sembuh total ya? Udah sembuh total. Udah masih ada sensasi-sensasi gitu gak sih, Mas? Kadang kalau misalnya misalkan, tau-tau tiduran, baru sih agak gak... Panik-panik eteknya itu? Udah gak. Udah gak ya? Jadi yang paling susah dulu dihilangkan itu panik etek sama sesak? Panik etek, sama sesaknya. Sesak ya, tapi sesaknya itu berangsur hilang juga setelah minum itu ya? Iya, setelah itu. Dan intinya kita terapkan pola hidup sehat ya? Iya, hidup sehat. Jangan banyak pikiran bahwa santai aja. Tetep cuyakin aja ya? Tetep cuyakin aja. Yang penting happy. Yang penting kita, karena kita tahu, yang tahu badan kita tuh kita sendiri bukan orang lain. Oke, ada lagi gak yang boleh sampaikan? Perjuangannya berapa bulan ya? Tiga bulan. Tiga bulan itu singkat banget, aku dua tahun loh. Saya tiga bulan karena saya mikir pasrah sih awalnya. Saya dengar, saya nyari-nyari itu, anak saking takutnya tanda-tanda kematian di Google itu ada di saya semua. Ya ampun. Sampai akhirnya saya dengerin cerahat Ustadz di Youtube, katanya tanda-tanda kematian cuma ada dua. Itu pun uban sama bongkok, akhirnya dari itu saya udah pasal. Oke. Yang penting jangan stress pertama tuh. Sama pola makan ya, intinya kita menerapkan 3P ya, pola hidup sehat dan tentunya rajin olahraga. Iya, olahraga. Itu ya yang penting. Berarti gak jauh beda sih dengan pemulihan aku kemarin juga, kurang lebih seperti itu. Saat ini udah bebas lagi dong makannya ya? Udah bebas lagi. Sekarang makan, makan apapun, hajar aja. Yang penting kopi jangan ya, sama ngerokok ya. Iya, kalau ngerokok sih saya masih, cuman kalau kopi saya hindarin banget karena saya emang gak suka kopi juga. Sekalinya ngopi pasti langsung naik. Kalau sekarang mau minyak, mau berminyak, mau asem, mau pedes, udah. Udah alhamdulillah. Nah, kemarin kan Mas ini jam kerjanya shifting ya, ada begadang gitu. Kemarin juga ada yang nanya gimana ya cara memanimalisir biar gak begadang banget, soalnya kan itu juga ngeru banget kan? Iya, kalau buat namanya begadang, kalau buat kerja sih yang penting sih awalnya sih bawa, yang penting minum. Banyakin minum. Banyakin minum, banyakin ngemil. Karena di saat begadang, badan kita itu harus diistirahat, makanya kita agak ngemil itu sedikit ngebantu. Biar ada tenaga, ada cairan, ada nutrisi yang masuk lah ya. Ada susu gak sih yang dikonsumsi pada saat itu? Saya susu, karena saya kurang suka sama susu. Walah. Saya susu, teh, kopi itu saya kurang, jadi saya cuman air putih aja. Air putih, air hangat ya? Iya. Udah cukup deh kayaknya. Terima kasih banyak loh, ini waktunya, ini bisa membantu dan juga memotivasi teman-teman. Karena banyak banget saat ini dorita penyakit GERD, asam lambut, dan juga panik etek. Terima kasih banyak ya Mas Fajar, semoga sehat-sehat selalu ya. Nanti kalau misalnya ada lagi yang nanya, jangan bosan-bosan ya, share pengalaman. Oke Mas, terima kasih banyak ya. Siap, Mbak. Tidak. 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 Tidak.